Intro Ini kan sebagai panggilan kita sebagai orang Jawa Sudah diberikan candi ini Dan bakti kepada lingkungan kita Bagian dari kita Hindu Jawa Untuk kita kembali ke jati diri Wom swastu salam budaya salam sejahtera bagi kita semuanya Kita sudah sampai di wilayah desa Galengdowo Kami akan review bangunan candi Hindu Yang dibangun umat Hindu di wilayah desa Galengdowo Sebelum kita review bangunan candi Hindu Kita review aktivitas bagian besar umat Hindu Yang ada di desa Galengdowo Tiap hari seperti ini Mencari rumput untuk pakan ternaknya Ini perlu diketahui juga sahabat Untuk di wilayah desa Galengdowo Ini untuk jumlah pura Purenya ada dua Yang satu ada di wilayah dusun buduk Yang kedua ada di wilayah dusun watas Seperti inilah sahabat Untuk aktivitas warga pegunungan Dengan mencari rumput Aktifitasnya apa adanya Yang penting menghasilkan Menghasilkan uang Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya Aktifitas seperti ini Kalau warga pegunungan ini sudah terbiasa Tiap hari dilakukan Sekarang kita akan langsung Melihat bangunan candi Yang dibangun umat Hindu Yang ada di desa Galengdowo Itu sudah kelihatan Untuk bangunan candi Ini candinya di atas jalan Ini coba kita bergeser ke sini Ini suasananya begitu indah Luar biasa Ini jalan untuk menuju Ke tretes pengajaran Ini juga tempat wisata Yang ada di wilayah desa Galengdowo Coba kita langsung mendekat Untuk melihat bangunan candi Yang dibangun umat Hindu Yang ada di dusun buduk desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur Ini untuk jalan menuju ke rumah umat Hindu Seperti ini Ini jalannya menanjak Ini yang kami ketahui Kalau bangunan candi Di wilayah kecamatan Wonosalam Ini semakin banyak Yang menirikan candi-candi Di depan rumahnya Ini sewaktu putih nyata Kalau semangatnya umat Hindu Yang ada di desa Galengdowo Tepatnya di kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Ingin mengembalikan Jati diri sebagai orang Jawa Dengan dibuktikan Membangun candi-candi Seperti yang kita review ini Seperti inilah sahabat Untuk suasana rumahnya umat Hindu Rumahnya sudah bagus Sudah permanen Ini untuk bangunan candi Ini candi yang pertama Ini untuk jumlah candinya Ini ada dua Ini candinya agak kecil Yang kita review di depan kita Ini candinya berdiri dengan kokoh Itu kelihatan di timurnya Ada candi juga Nanti kita akan melihat Itu candi yang lebih besar Sekarang kita akan lihat Untuk candi yang kedua Ini kelihatan Ini di samping candi yang besar Ini ada satu pelinggih Ini bangunannya Benar-benar kokoh Ini untuk pelinggihnya Seperti inilah sahabat Untuk semangatnya umat Hindu Yang ada di tanah Jawa Nanti kita akan temui Salah satu penerima Bantuan program seribu candi Ini bantuan Seperti yang kemarin-kemarin Dari yayasan Widya Mandala Nusantara Yayasan ini Diketuai oleh Bapak Sutiyo Yang berpusat di Dusun Puduk Desa Mbanaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Ini kelihatan di depan kita Ini ada pohon cengkeh Pohon cengkeh adalah ciri khas Dari tanaman Yang ada di Kecamatan Wonosalam Jombang Ini perlu diketahui juga sahabat Untuk yayasan Widya Mandala Nusantara ini Atau program seribu candi ini Ini sudah sukses Di wilayah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Sekarang bergeser Ke wilayah Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Jawa Timur Untuk tinggi Bangunan candi ini Ini sekitar Ada 3 meter lebih Seperti yang kemarin Yang kita review Mudah-mudahan Tentang informasi Umat Hindu Yang sedang mendirikan Bangunan candi ini Bisa bermanfaat Juga menambah informasi Karena kami ingin terus Menginformasikan Tentang perkembangan Perkembangan Umat Hindu Yang ada di Jawa Timur Sekarang kita akan Langsung menemui Salah satu penerima Bantuan program seribu candi Barangkali kita dapat Informasi yang berkaitan Dengan berdirinya candi Yang dibangun Di depan rumahnya Selamat siang pak Candi ini kan sudah dibangun Di depan rumahnya bapak ini Untuk proses pembuatannya Berapa hari pak? Kalau proses Pembuatannya Ini untuk membuat Pondasi ini satu hari Dan untuk pemasangan Candi pertama Ini dua hari Dua hari Tiga hari selesai Ini untuk bapak tukangnya pak Dari mana? Ini tukangnya ini dari yayasan Yang ikuti program Seribu Candi Nah ini kita menjadikan Bahan fondasi Dan untuk candinya ini Dari sana Juga tukangnya dari sana Iya Ini untuk bapak tukangnya Ini dari Lokalan sini Atau langsung dari Bali Dari Jawa Oh dari Jawa Ini agar umat sedarma Tahu pak Apa benar Bantuan candi ini gratis pak? Ya gratis Gratis Ini untuk perasaan bapak Setelah bisa Mendirikan Candi seperti ini Bagaimana pak? Ya rasanya Senang lah Karena Ini kan sebagai Panggilan kita Sebagai orang Jawa Untuk Membuatkan tempat Untuk leluhur kita Untuk Merawat leluhur lah Ini yang kami ketahui pak Kalau di wilayah Ketamatan Kandangan Banyak yang menerima Bantuan candi Seperti ini pak Untuk disini Ada berapa orang pak? Kalau disini Untuk disini Ada dua Satu sini dan satu Di mudok sana Tempat Pak Riaman Terus sama di pengajaran Satu Di rumahnya Pak Wakimun Barangkali ada ucapan pak Untuk Yayasan Widya Mandala Nusantara Yang memberi Bantuan candi Secara gratis Kita sekeluarga Juga berucap terima kasih Karena Sudah diberikan Candi ini Sebagai Nanti candi pendharmaan Untuk berdarma bakti Kepada leluhur kita Bapak ini kan sudah Mendirikan Dua bangunan candi Yang berdiri kokoh Barangkali ada Kata-kata pak Untuk umat sedarma Yang belum Mendirikan candi Seperti ini Kita berharap Untuk umat Yang monggo kita Memahami dulu Untuk Candi ini Seperti apa Karena ini Bagian dari kita Hindu Jawa Untuk kita kembali Ke jati diri Untuk Jawa Di monggo kita Kita Apa Kita manfaatkan lah Candi ini Sebagai jati Apa Untuk mencari jati diri sendiri Ini kalau boleh tahu pak Untuk kegiatan Sehari-hari Ini aktivitasnya apa pak Kalau saya kegiatan sehari-hari Ya Kejahannya ya Beternak Oh beternak Iya Beternak sapi Jadi untuk sumber ekonomi umat Di sini Beternak Atau yang banyak Bertani pak Kalau di sini ya Betani Beternak cuma di sini Sama saya Sama Saga kasino Ya Bertanilah Bertenak kambing Ada Bertenak sapi Ya pak Terima kasih pak ya Iya Sama-sama Informasi tadi Bisa Bermanfaat Bagi umat Cederma Iya Sama-sama Swastiastu pak Swastiastu Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang kita dengan salah satu warga umat Hindu yang menirikan bangunan candi di depan rumahnya Beliau mengatakan sangat senang bisa menirikan candi di depan rumahnya ingin kembali kejati diri sebagai orang Jawa Ini kita lihat untuk peteraan bapak tadi ini sedang beternak sapi perah Seperti lah sahabat untuk peteraan umat Hindu yang ada di wilayah kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Ini sebagian besar umat di sini ini ada yang bertani juga ada yang peternak Ini info yang kami dapatkan dari bapaknya tadi yang menerima bantuan program seribu candi Sekarang kita akan lihat untuk peteraan kambing miliknya bapaknya tadi Ini dibawahnya kandang sudah jalan raya sahabat Coba kita lihat Itu kelihatan untuk jalan raya Ini untuk suasana alamnya Indah luar biasa Di sore hari ini Coba kita bergeser untuk melihat peteraan kambingnya Kambingnya dibuatkan kandang seperti ini Kambingnya juga bagus-bagus Kalau kambing di wilayah kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Itu tadi sahabat untuk sedikit review dari kami Tentang umat Hindu sedang menirikan candi di depan rumahnya Juga tentang peteraan sapi perah milik umat Hindu yang ada di dusun Buduk Desa Enggelengdowo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Mudah-mudahan semua informasi kali ini bisa bermanfaat Juga menambah informasi Saya akhiri video kali ini Salam rayu, salam budaya Salam sejahtera bagi kita semuanya Rahayu, rahayu, rahayu Terima kasih telah menonton!